Pekan depan Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mengundang badan pemeriksa keuangan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan rumah sakit sumber waras sebesar 191 miliar rupiah. Sebab penyidik, KPK tidak menemukan unsur melawan hukum dalam pengadaan lahan tersebut. Sementara data yang dimiliki BPK belum cukup mengindikasikan adanya kerugian negara. Bahkan KPK telah meminta pendapat sejumlah ahli dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia mengenai hasil audit investigasi BPK terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Namun KPK memastikan tidak semua pendapat ahli yang disarankan diikuti oleh KPK. Ternyata dari pendapat banyak ahli tidak seperti itu. Jadi pendapatnya MAPI juga tidak ada selisih, tapi tidak sebesar itu juga.